Pak Prabowo sama Mas Kebrang, gak pernah nyinyir, gak pernah nyindir, kalian mau apain juga, dia tetap santai karena tujuan dia hanya untuk membangun Indonesia agar lebih maju dan bisa menuju Indonesia emas that's it, simple udah, paling mantep emang nomor 2 gila, gue nangis kejer banget belakangan ini, FFB gue, semua, TikTok, Reels IG ngembaras tentang Pak Prabowo awalnya gue gak peduli gitu, sekarang tentang pemilihan presiden cuman, makin kesini tuh, gue ngerasain Pak Prabowo tuh bener-bener yang tulus, bener-bener, apa ya bener-bener, dia tuh cinta NKRI gitu, dia bener-bener kayak pengen membuat Indonesia tuh lebih baik gitu loh terus, apa ya, gue sedih gak tau kenapa gue nangis sendiri gitu yang tadi awalnya gue yang biasa, gue lama-lama gue ngerasa tuh vibes-nya Pak Prabowo tuh, makin kesini tuh, makin Bapak ya, dia bener-bener pengen bikin Indonesia nih, bener-bener sejahtera gitu pengen kayak negara-negara lain gitu terus, setiap video yang ada mukanya belia muncul tuh, gue kayak kayak ngerasain Bapak gue sendiri gitu loh ciasat ya Pak, semoga di tanggal 14 Februari nanti Bapak menang, terus saya dateng, love you Pak Nenek ini ternyata fans berat Prabowo Nek, siapa yang kita pilih? Nek 2024 ini Prabowo Ganjar aja lah Nggak lah Ganjar Nggak Anis, Anis, Anis Nanti kita diajak terbang pake angin Nggak Nggak Prabowo ya Mantap Kayak mana nomor duanya Nek Coba tunjuk nomor duanya Kalau Anu, kalau presiden siapa kita tusuk? Eh, anaknya Jokowi Anaknya Jokowi Anaknya Jokowi Anaknya Jokowi Prabowo? Iya Belang dulu, mantap Prabowo Mantap Nomor dua Oke bos Nomor satu, presiden tuh, Anis Nomor dua tadi, Prabowo Nomor tiga, Ganjar Perbowo Siapa namanya? Siapa namanya? Meleh Perbowo Perbowo Nama lagu Meleh Presiden, Meleh Nyong Meleh Pandabodo Nomor dua Nomor dua Nomor satu apa? Nomor dua Presiden, Prabowo Presiden, Pandabodo Ini kan sebentar lagi ayah pemilihan, Bok Mbok mau memilih presidennya sah Parabowo Iya, si Parabowo Ini pilih lima presiden Moramoro 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 Bagus 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 sekali Karena apa ya Dari ketiga program itu Dari nomor satu BBM gratis Terus Nomor dua Makan gratis Nomor tiga Internet gratis Itu bagus sebetulnya Bagus Bagus sekali Tapi ada satu hal yang mengganjal Lihat program di Kosong dua Yaitu Makan gratis Ada apa dengan makan gratis? Ya Apakah salah Pak Prabowo ini Mengadakan makan gratis? Mohon maaf saudaraku Saya memang tidak kenal Pak Prabowo Saya memang tidak dekat dengan Pak Prabowo Tapi saya sama Pak Prabowo itu sudah nyambung Kenapa nyambung? Khairihi wa syarihi minallah Jiwaku Jiwamu Rasaku Rasamu Tembus Kepada Allah Kok bisa? Jelas Masih ingat gak? Kasus Spiral Kartika Putri Yang katanya Calon presiden Tes ngaji Ya kan? Sebetulnya gak perlu tes Ngaji aja Calon presiden ini Udah pada bisa ngaji Tapi kita lihat Di Pak Prabowo Ya Apakah kita bisa melihat Dengan mata hati kita? Apakah kita bisa melihat Dengan ma'rifat kita? Belum tentu Bisa Karena apa yang Anda lihat Dari Pak Prabowo itu Selalu salah Gitu Kenapa? Jelas Pak Prabowo Sekalipun dia gak bisa ngaji Sekalipun dia Belum tahu ayat suci Al-Quran Tetapi Dia Sudah menjadi Ayat Al-Quran Untuk saya Loh Kok bisa? Jelas Orang pinter Membaca ayat suci Al-Quran Tetapi Tidak ada yang Bisa Menyadari Peran Di dalam Ayat Yang kita baca itu Nah Da'ud Siapa yang memberikan Makan kepada orang Sama Pahalanya Dengan Dibangun Seribu Masjid Ini Daunnya Syabdul Kadir Al-Jailani Ini sudah ada di Pak Prabowo Dan yang kedua Anda mempertanyakan Keislamannya Pak Prabowo Dan Anda mempertanyakan Keimanannya Pak Prabowo Dengan program Makan gratis Bapak Prabowo Sudah menunjukkan Satu surat Tahu enggak kamu Orang yang Mendustakan Agama Orang Yang menghardik Anak yatim Dan Tidak Memberi Makan kepada Orang miskin Ini sudah jelas Sudah jelas Bapak Prabowo Ini sudah menjadi Ayat Untuk diri kita sendiri Bahkan Untuk orang-orang Yang ahli Membaca Hadis Yang ahli Membaca Tafsir Yang ahli Membaca Kitab Ini Teguran Keras Untuk kita Pribadi Kalau Pengen tahu Kita sadari Itu Jangan Selalu Menyalakan Pak Prabowo Dikit-dikit Program ini Salah Program itu Salah Jangan Kita Lihat Kita Lihat Itu Pak Prabowo Beragama Islam Saudaraku Lewat Ayat itu Saja Beliau Sudah Jujur Bahwa Dia Itu Orang Islam Dia Tidak Mendustakan Agamanya Dia Dia Cinta Kepada Anak Yatim Dia Cinta Kepada Orang Miskin Masih Salah Ada Apa Dengan Hatimu Wahai Saudaraku Sehingga Kamu Membenci Pak Prabowo Segitu Dalamnya Ada Apa Apakah Pak Prabowo Pernah Menyakiti Hatimu Apakah Pak Prabowo Pernah Melakukan Kesalahan Terhadap Ada Berita Pelanggaran HAM Penculikan Itu Adalah Gambaran Masa Lalu Kita Lihat Masa Depan Kelas Pak Prabowo Ini Bersih Dari Kasus Penculikan Dan Pelanggaran HAM Bahkan Beliau Bersih Dari Catatan Korupsi Tuh Yang Pertama Ya Jadi Kalau Mbak Kartika Putri Ini Pengen Ngetes Ngajinya Capres Pak Prabowo Sudah Menjadi Ayat Buat Seluruh Rakyat Indonesia Disitulah Kehebatan Beliau Tapi Kenapa Dia Kok Tenang Tenang Saja Banyak Yang Menghujat Banyak Yang Memfitna Banyak Yang Membenci Karena Beliau Merasa Diganding Oleh Syabdul Qadir Al-Jailani Radul Wahad Bukan Dia Punya Khodam Bukan Dia Punya Tuyul Atau Semacam Demit Yang Akan Melakukan Kecurangan Tidak Saudaraku Beliau 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 Belum Tentu Belum Ada Hidup Di Jamannya Syabdul Qadir Al-Jailani Dari Para Pecintaku Disini Beliau Masuknya Beliau Pecinta Syabdul Qadir Al-Jailani Akan Digandeng Baik Dalam Hidupnya Sampai Matinya Makanya Beliau Ini Mempunyai Hati Yang Tulus Hati Yang Ikhlas Bukan Dikit Dikit Ketika Pak Prabowo Meminta Maaf Dia Mengakui Kesalahannya Betul Dikit Dikit Akhirnya Pak Prabowo Minta Maaf Terbukti Salah Betul Betul Segali Tapi Anda Tidak Melihat Orang Yang Meminta Maaf Duluan Adalah Orang Yang Berjiwa Besar Itulah Seorang Pejuang Paham Ya Sampai Disini Jadi Mari Jangan Pernah Kita Menyakiti Hati Orang Jangan Pernah Kita Menyalahkan Orang Jadilah Pemain Jangan Jadi Penonton Sebab Kalau Penonton Pasti Menyalahkan Pemain Padahal Pemain Itu Sudah Berjuang Demi Penonton Kok Bisa Contohnya Seperti Kita Nonton Bola Christian Ronaldo Ketika Menendang Bola Di tengah Pas Di depan Gawang Dia Menendang Des Nggak Masuk Apa Kata Penonton Payah Bener Itu Ronaldo Padahal Sudah Di depan Gawang Kok Ditendang Begitu Bola Nggak Masuk Ayah Bener Itu Ronaldo Tapi Yang Pemain Betapa Capeknya Betapa Lelahnya Untuk Mencetak Gol Ini Ini Yang Disebut Khairi Wasyari Min Allah Agar Rasa Kita Ruh Kita Jiwa Kita Nyambung Kepada Pak Prabowo Menyatu Dengan Rasanya Allah Disitu Kita Akan Sadar Kekuasaan Allah Dimana Yang Ada Di dalam Dirinya Bapak Prabowo Terima Kasih Salam Sehat Mohon maaf Apabila Sedikit Ngegas Karena Saya Paling Tidak Suka Ya Paling Tidak Suka Meskipun Nanti Saya Ini Ingin Berbuat Banyak Kepada Pak Prabowo Namun Saya Hanya Bisa Mendoakan